assalamualaikum hari ini adalah hari raya yang ke-6 ya apa kabar semua hidup kita pun dah berkurangan yang dah habis-habis dah tinggal kodak-kodak lagi lagi lepas tu ada yang pergi merkit cari sebabnya ramai lagi sedang rumah kita tak sampai rumah kan ramai lagi yang nak berjalan nilai hari cuti sebab hari raya tu tak semua orang cuti ada yang penuh tugas ya merata-ratalah yang kerja dengan kerajaan yang kerja swasta ada dia ya yang tak tak dapat cuti jadi kan cuti lah doang datang rumah kita kudu kita pun dah habis jadi setelah kita buat ke lain pula meh ada link ada nak share satu lagi resepi untuk menambahkan biskut-biskut kita yang dah habis itu jom jangan tunjukkan cara saya buat biskut almond snorke ataupun biskut salji badam lagi begitu jom jangan tunjukkan bahan-bahannya ini yang bahan-bahannya sini jani ada nih serbuk badam nih setengah cawan itu ada risa kopi susu tepung setengah cawan ya susu tepung tepung kaster ini tepung jagung gula kaster ini empat bahan nih setengah cawan ok lepas tu ini tepung gandum setengah cawan eh tepung gandum setengah cawan tepung gandum dua cawan setengah dan buttercup ini 260 gram ataupun ambil seketul sebab tetap hak yang 250 tambah satu sudut lagi cari tunjuk cari kita mengadun pula tiga bahannya itu satukan gula kaster sekarang tepung sehingga gula gitu kembang bismillahirrahmanirrahim kenapa adonan situ macam ini udah kembang ya nah kita masukkan ini kita masukkan risa kopi lagi anggaran satu sudut teh jenuh ini sudah kau kopi gitu termasukkan susu tepung bismillahirrahmanirrahim supra madam serbuk badam tepung kaster jagung tepung gandum sedikit demi sedikit saling hai 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 Nih kita uli tangan hai 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 Juli sampai dia seperti ah macam ini Hai 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 Oke loyang nih kita sapukan sedikit Hai bakar ok tetap plastik macam ini kita ambil adunan nih kalau nak pakai acuan boleh juga tapi cak nih tak nak pakai acuan kita buat macam ini aja senang jangan tebal sangat ya agak-agaknya ok macam inilah bentuk jadi buat bentuk ini suka hati sebenarnya nak bulat ke nak bentuk bunga ke nampak segi ke ya tiga segi ke suka hati ini bentuk ya dah siap ni kita nak bakar pula sekarang kita bakar bismillahirrahmanirrahim tengok ni cak ni letak redai tengah-tengah ya ok kita bakar dia selama 20 minit api atas bawah nih suhu 180 darjah celsius ok biskut kita dah masak ok jom kita keluarkan bismillahirrahmanirrahim ni tengah panas sementara kita tunggu biskut kita ni sejuk bolehlah kita cairkan coklat ya haa ni dia ni bekas untuk kita cairkan coklat ya dengan dengan kenakan air walaupun setitik lap bagi dia kering nanti coklat kita tak mahu cair dia jadi beku balik mak mudah tadi kita potonglah kecil-kecil cepat dia hancur tu coklat kita ok ni air panas bolehlah kita letakkan atas periuk kita ni haa macam ni ok tengok ni haa coklat kita mula cair ok tengok coklat kita ni haa nampak ni macam ni bolehlah kita masukkan biskut kita ke dalam ni ok ya ni biskut kita bismillahirrahmanirrahim haa masukkan haa tengok ni haa ni ni nampak ni kita salutkan ke dalam serbuk roti kita bismillahirrahmanirrahim haa gitu aa haa timbulkan dia selamat menikmati